Halo Sobat Pecinta Tanaman, selamat datang di channel Aneka Tanaman Oficial. Berikut ini adalah jenis tanaman populer yang cocok dijadikan bonsai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info seputar tanaman dari kami. Dan bagi yang sudah subscribe semoga rejekinya lancar dan sehat selalu. Cedar, aras. Kulit pohonnya yang kasar menjadikan cedar atau aras menjadi salah satu pilihan pohon favorit untuk penggemar bonsai. Pohon ini memiliki dedaunan yang tampak seperti segenggam jarum di sepanjang cabangnya, memberikan gaya bonsai yang terkesan dramatis. Sayangnya, pohon ini tidak cocok untuk pemula karena butuh perawatan dan keahlian khusus agar bisa tumbuh dengan baik sebagai bonsai, sehingga lebih cocok untuk pehobi bonsai berpengalaman. Ada empat spesies cedar yang sering ditanam sebagai bonsai, yakni cedar Lebanon, cedar Siprus, Himalayan cedar, dan Atlas cedar. Vicus Ginseng. Bagi pemula, vicus ginseng bisa menjadi spesies yang sempurna. Alasannya, pohon ini sangat kuat dan pemaaf. Perawatannya mudah dan tidak memerlukan cahaya sebanyak varietas bonsai populer lainnya. Vicus ginseng dapat tumbuh di dalam ruangan karena tumbuh subur pada iklim hangat dan cahaya terang tetapi tidak langsung. Juniper. Semua spesies juniper cocok untuk tumbuh sebagai tanaman bonsai. Setidaknya ada dua alasan paling populer mengapa orang-orang menjadikan juniper sebagai tanaman bonsai. Pertama, tanaman ini punya dedaunan kecil yang cocok dengan estetika bonsai. Kedua, juniper kuat pada pemangkasan yang agresif. Juniper cenderung tumbuh kurang baik di dalam ruangan dan penting agar pohon ini ditanam di tanah yang kering. Maple Jepang. Pohon ini dikenal dengan dedaunannya yang berwarna merah anggur atau hijau yang berubah menjadi merah cerah, jingga, atau kuning pada musim gugur. Kulit pohon maple Jepang muda biasanya berwarna hijau atau kemerahan, berubah menjadi abu-abu atau coklat ke abu-abuan seiring bertambahnya usia. Namun, pohon ini mungkin tidak cocok untuk Anda yang tidak terlalu punya banyak waktu untuk mengurus tanaman. Sebab, maple Jepang memerlukan banyak ari, terutama selama musim tanam. Tergantung pada suhu, tanaman ini mungkin perlu disiram setiap hari, bahkan mungkin beberapa kali sehari. Pinus. Pinus populer sebagai tanaman bonsai karena kuat dan bisa dilatih. Maksudnya, pohon ini bisa dibentuk menjadi hampir setiap gaya bonsai yang dikenal. Beberapa spesies pinus yang sangat baik untuk dibonsai antara lain pinus tunbergi, pinus hitam Jepang, P. mugo, pinus gunung, P. silvestris, pinus kotlandia, dan P. parviflora, pinus putih Jepang. Bonsai Bougainville Bougainville atau kerap dinamai bunga kertas adalah sebuah jenis tanaman bergenus Bougainville L.A. Spesies yang banyak ditanam di Indonesia adalah Bougainville Glabra. Biasanya warna bunga yang dihasilkan tanaman ini adalah berwarna pink keungguan. Bougainville sangat bagus untuk mempercantik rumahmu, terlebih lagi jika Bougainville dijadikan bonsai dan dipasang sebagai hiasan. Bougainville memiliki bunga ungu indah yang tipis, namun lebat. Membuat taman di halaman rumah tampak lebih hidup dan atraktif. Bonsai Bougainville bisa berusia cukup lama, bisa sampai puluhan tahun. Semakin tua usia pohon bonsainya, semakin mahal pula harganya. Bonsai Serut Jenis bonsai ini biasanya dijual dengan harga 2-6 juta rupiah untuk satu pohonnya. Bahkan harga dari bonsai ini juga bisa melambung dan mencapai puluhan juta. Ini karena, bonsai ini memiliki beberapa keunikan yang dimiliki seperti batangnya yang berwarna putih serta memiliki tekstur yang keras. Pada bagian daunnya juga memiliki ukuran yang kecil dengan warna hijau yang menjadikannya tampak rindang dan segar. Bonsai ini juga memiliki bunga dan buah, hanya saja buahnya yang kecil membuatnya tidak terlihat. Bahkan ada pula bonsai serut yang bisa tumbuh dalam usia hingga ratusan tahun. Nah, semakin banyak usia bonsai, maka akan semakin mahal pula harganya. Terima kasih telah menonton!